inilah sahabat daun jagungnya lebar-lebar ya seperti ini dan batangnya ini gemuk-gemuk sahabat seperti ini ya batangnya kokoh besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat YouTube Sudahkah anda menanam hari ini sahabat kali ini saya akan mereview yaitu jagung si metal 321 yang sudah berumur 45 hari setelah tanam daunnya ini lebar-lebar ya hijau dan batangnya ini kokoh sahabat cukup besar nah sahabat pengen tahu rahasianya apa supaya tanaman jagungnya ini pertumbuhannya maksimal ya yaitu sebagai berikut sahabat ketika saya akan menanamnya ya sahabat saya menggunakan sistem TOT jadi satu hari sebelum menanam lahan saya airi sampai tanahnya ini basah sahabat bertujuan agar proses penungguannya ini lebih mudah dan tanaman jagung bijinya ini cepat berkecambah setelah jagung saya berumur 15 hari setelah tanam baru saya melakukan pemukukan yang pertama dengan dosis 1 dibanding 1 sahabat urianya satu dan ponstanya yang subsidi itu satu lanjut di usia 17 hari setelah tanam saya melakukan penyepraian yaitu dengan pupuk ultradap saya mik dengan insektisida yang berbahan emamectin untuk mencegah terjadinya serangan hama ulat geraya lanjut ya sahabat ya sahabat ketika tanaman jagung di usia 30 hari setelah tanam saya melakukan pemukukan yang kedua dengan sistem kocor dengan perbandingan 2 1 sahabat pupuk urianya 1 dan pupuk ponstanya itu 2 nah sahabat saya sengaja dengan pupuk ponstanya berlebih karena tanaman jagung saya ini akan memasuki usia generatif penyakit dimana di usia generatif itu sangat memerlukan unsur hara unsur K dan unsur T sahabat penyanya ini untuk pembentukan buah ya dan K nya ini adalah untuk ketahanan tanaman terhadap penyakit lanjut di usia 35 hari setelah tanam saya melakukan penyepraian kembali yaitu dengan pupuk ultradap yang banyak mengandung unsur hara nitrogen dan pospat itu bertujuan agar tetap awet warna hijaunya ini sahabat dan saya mit dengan insect visida jadi penyepraiannya 2 kali ya saat usia 17 hari setelah tanam dan usia 35 hari setelah tanam menggunakan pupuk ultradap 1 tanki 15 liter saya menggunakan 3 sendok makan dan insektisidanya itu emamektin itu hanya setengah tutup batal sahabat dan sangat ampuh ya untuk mengatasi khususnya ulat geraya sahabat sahabat youtube yang penasaran dengan itu insektisida emamektin kemanjurannya sahabat bisa melihat videonya di link deskripsi ya sahabat dan ini adalah keadaan jagung saya ketika berumur 40 lebih sedikit ini sahabat nah inilah jagung saya ya ini tinggi sahabat untuk figurnya ini cukup tinggi ya di usia kurang lebih 45 hari ini lebar-lebar ya karakter dari daunnya ini tidak memanjang sahabat tetapi ya lebar terus pendek ya jagung si metal 321 ini kalau ditanam agak rapat sekitar jarak tanam 75 cm dan menggunakan sistem zigzag saya saya rasa ini sangat cocok ya sahabat karakter dari varietas BC 321 C metal ini jagungnya besar-besar ya batangnya dan daunnya hijau kalau sahabat pengen tahu ya gimana kok bisa ya tanam jagungnya ini besar-besar seperti ini nah ini rahasianya sahabat yaitu menggunakan pupuk ultradap yang banyak mengandung unsur P ya sahabat unsur P nya ini 60% dan nitrogennya hanya 12% jika sahabat YouTube pengen ya saya tidak pengen menyepraiannya Bang nah kalau sahabat tadi tidak ada waktu untuk melakukan penyepraian sahabat bisa ketika waktu olah ke tanah sebelum menanam jagung ya lahan sahabat bisa sebar dengan pupuk kandang lalu dibacak ya sahabat setelah itu baru kita airi lalu ditebar dengan pupuk SP36 sahabat membenah tanah nah saya jamin mungkin nanti jagungnya itu bisa besar-besar pertumbuhannya seragam sahabat itulah menurut pengalaman saya ini sahabat ya Oh besar-besar ya ini raca sahabat itulah sahabat sedikit review tanaman jagung saya sekitar umur 45 hari setelah tanam menggunakan varietas simental 321 beda petani beda cara melakukan perawatannya semoga informasi dari saya bisa menjadikan referensi ini bagi sahabat petani khususnya petani jagung pemula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses petani indonesia selamat menikmati